Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah Kalian tidak boleh takut dan tidak boleh gampang menyerah Dulu para pejuang kita gak punya senjata Gak punya ilmu pengetahuan untuk bagaimana berperang Sama sekali gak punya senjata Gak punya pengetahuan untuk berperang Tapi berani meawan para penjajah Dan yang terjadi anak-anakku semuanya Kemudian setelah 17 Agustus masih terjadi peperangan di kota Swabaya Sekutu masuk karena arek-arek Swabaya tidak mau menyerah Akhirnya oleh Presiden Republik Indonesia kita yang pertama Bung Karnojik dimaklumatkan silahkan Keputusan ada di warga Swabaya Dan kita berjuang saat itu Terjadilah peristiwa 10 November Dimana kemudian rakyat marah Menghancurkan gedung Ratvan Yusisi yang ada di Tuku Pahlawan ini Jadi karena itu kalian tidak boleh bodoh Dan tidak boleh miskin Kenapa? Karena kalau kalian bodoh Kalian akan dijajah kembali Karena semua tergantung kepada orang lain Jadi karena itu anak-anakku Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah Kalian tidak boleh takut Dan tidak boleh gampang menyerah Seperti dicontohkan oleh para pejuang kita Anak-anakku semuanya Ibu selalu katakan Tuhan itu adil Tidak ada anak yang pinter Tidak ada anak yang bodoh Tapi yang ada adalah anak yang malas Atau anak yang racin Kalau dia merasa Aku gak bisa ya pelajaran itu Tapi dia kemudian racin Dia bisa menjadi anak yang pinter Asal kalian racin Kalian tidak pernah kenal menyerah Pasti kalian bisa berhasil Dan kalian bisa sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan subscribe